yuk dukung ufit tv dengan belanja di ufit star www.uvistar.com bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inalhamdulillah nahmaduhu wa nastainuhu wa nastagfiruh wa na'udzubillahimin sururi ampusina wa min sayyati amalina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiala washadu allah ilahillallah wahdahu la syarikalah washadu anna muhammadan nabduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wabaat jamaah sekalian rahimani warahimakumullahu jamian alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita ni'mat kesehatan kesempatan kita bisa hadir di masjid ini mudah-mudahan senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah dengan pertemuan kita di hari ini salawat dan salam tetap tercura kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian rahimani warahimakumullahu jamian pada kesempatan hari ini saya diminta untuk menyampaikan berkaitan dengan berkaitan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ahallahu albaik wa haram riba Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba mudah-mudahan pertemuan singkat ini saya akan berbicara seseringkas mungkin berkaitan dengan jual beli dan berkaitan dengan riba satu koeda yang harus kita pahami yang apa namanya ini koeda dasar yang harus kita betul-betul pahami bahwa hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa itu tidak boleh seperti misalnya hukum asal jual beli itu adalah halal sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa ini adalah jual beli yang haram ini koeda dasar yang harus betul-betul kita pahami kenapa? karena kebanyakan orang itu salah dalam memahami satu koeda terkadang itu dibalik jadi masalah ibadah dengan masalah muamalah itu dibalik kalau masalah ibadah yang hukum asalnya itu adalah haram sampai kemudian datang dalil yang menyatakan syariatnya itu kalau masalah ibadah tapi kalau masalah selain ibadah maka hukum asal segala sesuatu itu adalah halal jadi apa saja yang kita lakukan di permukaan bumi ini itu adalah halal buat manusia sampai datang dalil yang menyatakan bahwa ini adalah haram sampai datang dalil yang menyatakan bahwa sesuatu itu adalah tidak boleh jadi apa saja di permukaan bumi ini apakah misalnya berupa makanan ya hukum asalnya semua makanan itu adalah halal sampai datang dalil yang menyatakan bahwa makanan ini adalah haram minuman semua hukum asalnya minuman itu adalah halal sampai kemudian datang dalil yang menyatakan haramnya termasuk juga di dalamnya misalnya pengobatan pengobatan itu hukum asalnya apa? boleh silahkan anda berobat obat-obatan apa saja itu hukum asalnya adalah boleh sampai datang dalil yang menyatakan bahwa ini obat tidak boleh demikian juga dalam misalnya apa namanya jual beli jual beli hukum asalnya apa? boleh sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa ini jual beli yang tidak boleh dan semua rincian berkaitan dengan jual beli itu adalah termasuk hukum asalnya adalah beli sering ada pertanyaan misalnya gimana jual letong gimana jual ulat gimana jual apa ada yang tadi malam dapat apa namanya whatsapp dikirimi foto dikirimi apa namanya video ulat harganya satu kilo sekian berapa 80 ribu apa sekilo ulat kita katakan ini hukum asalnya apa? boleh sampai datang dalil yang menyatakan bahwa itu tidak tidak dibolehkan demikian juga misalnya kalau kita ke pantai undur-undur hukum asalnya jual undur-undur adalah apa? halal sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa itu tidak tidak boleh jadi itu kita hukumi semuanya dulu adalah halal kita masuk warung makan apapun kita hukumi semua makanan itu adalah halal sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa itu tidak tidak dibolehkan jadi tidak usah kita ragu-ragu tidak usah kita apa namanya ada kebimbangan ketika kita menyatakan hukum terhadap sesuatu kalau kaitannya dengan dunia yang bukan berkaitan dengan ibadah maka hukum asalnya itu adalah boleh ini yang pertama yang kedua koedah yang harus kita pahami dalam jual beli ini koedah yang berkaitan dengan muamalah yaitu adalah apa? bahwa apa namanya jadi ini yang berkaitan dengan apa namanya jual beli nah disamping hukum asal segala sesuatu itu adalah halal sampai datang dalil yang menyatakan bahwa itu tidak tidak boleh kemudian yang kedua bahwa muamalah atau ibadah baru bisa dikatakan sah baru bisa dikatakan benar apabila terpenuhi tiga apabila terpenuhi tiga yang pertama adalah syarat yang kedua adalah rukun yang ketiga adalah wajib apabila tiga ini terpenuhi maka semua apa saja baik itu berkaitan dengan ibadah baik itu berkaitan dengan muamalah maka itu sudah dikatakan sah kalau sudah terpenuhi tiga ini koedah dasar kalau kita misalnya jual beli maka kalau terpenuhi tiga ini yang pertama adalah syaratnya jual beli sudah dipenuhi kemudian rukun jual beli sudah dipenuhi kemudian wajib apa namanya wajib jual belinya juga sudah dipenuhi maka itu sudah sah jual beli itu sudah sah apa saja pinjam meminjam kalau terpenuhi tiga ini syaratnya pinjam itu sudah dipenuhi kemudian apa namanya rukun pinjam juga sudah ada dan wajibnya juga sudah ada maka itu sudah dikatakan sah itu dalam masalah muamalah demikian juga dalam masalah ibadah ibadah pun juga baru bisa dikatakan sah ibadah itu kalau terpenuhi tiga misalnya apa wudhu itu baru bisa dikatakan sah wudhunya itu kalau terpenuhi tiga yang pertama apa kalau syarat wudhu itu dipenuhi kemudian rukun wudhu dikerjakan dan wajib wudhu itu dilaksanakan maka wudhu ini baru bisa dikatakan sah sholat juga baru bisa dikatakan sah kalau apa kalau terpenuhi tiga yang pertama adalah syaratnya dipenuhi syarat sholat itu dipenuhi kemudian yang kedua adalah rukun sholat itu dikerjakan kemudian wajib-wajib sholat pun juga dikerjakan nah kalau sudah dikerjakan dipenuhi tiga ini maka ibadah sholat itu sudah sah artinya sudah cukup sudah cukup dikatakan apa untuk diterima amal ibadah sholatnya demikian juga dengan masalah muamala demikian juga dengan masalah jual beli itu pun juga apa jual beli pun juga kita katakan kalau sudah dipenuhi tiga yaitu syarat, terukun, dan wajibnya nah yang harus kita pelajari yang harus kita ketahui dalam masalah jual beli ini adalah seperti ini misalnya apa syaratnya syaratnya apa saja syarat jual beli kemudian rukun jual beli nah ini yang kita pelajari demikian juga nanti akan kita pelajari yaitu berkaitan dengan apa saja penghalang-penghalang jual beli termasuk juga di dalamnya apa penghalang-penghalang ibadah sholat itu kan di samping rukun, syarat, rukun, wajib juga harus kita pelajari penghalang-penghalang sholat termasuk juga penghalang-penghalang jual beli misalnya begini sambil salah satu contoh ini termasuk contoh penghalang jual beli penghalang jual beli itu misalnya niat al-muharrama adalah niat niat yang haram niat yang haram misalnya apa sama-sama misalnya toko A, toko B, jejer toko A, toko B itu berdampingan kemudian si B dia punya niatan niatan yang haram agar si A ini darah dagangannya tidak laku atau dia punya niatan agar si A ini dagangannya hancur artinya dia membuat fitnah dia membuat apa namanya membuat ya kita katakan adalah apa atau dia misalnya ada pembeli kamu tadi belinya di toko mana oh di toko A berapa kamu belikan berapa kamu beli itu saya sekian harganya misalnya harganya sekian 20 ribu wah kalau kamu beli sama saya cuma 15 ribu ini termasuk niat yang muharam ini termasuk kita katakan adalah apa memang niatnya adalah untuk menjatuhkan menjatuhkan orang lain dan itu adalah termasuk penghalang-penghalang jual-jual beli dan ini muamala dan ini paling banyak nah paling besar kenapa? karena banyak kan orang hasad iri hati dalam masalah dengki nah ini yang penyakit yang paling besar dalam para pedagang itu adalah melihat kok si A itu kok barang dagangannya laris kemudian ini kok sepi ini kok apa namanya akhirnya mulai ada fitnah macam-macam oh disana pakai tuyul oh disini apa namanya dibuat fitnah macam-macam tep ini kita katakan adalah apa yang termasuk penghalang-penghalang jual beli tep nanti akan kita bicarakan satu demi satu yang pertama adalah syarat syarat jual beli syarat ini harus dipenuhi dalam jual beli yang pertama adalah apa yang pertama adalah yakuna ridho jadi jual beli itu syaratnya yang pertama harus ridho harus ridho tidak boleh ada paksaan tidak boleh ada paksaan misalnya nanti kita mengatakan gini itu harus ridho antara penjual dengan pembeli itu harus ridho walaupun harganya itu kita katakan kok ini harganya tinggi sekali kalau dia ridho tidak ada masalah ini kalau dia ridho itu tidak ada tidak ada masalah selama itu adalah ridho maka kita katakan jual beli itu sudah terpenuhi syaratnya yang kedua artinya tidak boleh ada paksaan jangan seperti kita di Jakarta atau di Sumatera saya tidak menyebutkan karena misalnya apa kita baru turun di terminal baru disentuh barangnya harus dibeli itu harus dibeli dipaksa jadi kenapa karena kamu sudah pegang barang saya harus dibeli dipaksa jadi ini adalah apa namanya karena penumpang tidak mengerti dia pegang dipegang itu sudah harus dibeli ini adalah termasuk kenapa karena tidak ada keridoan dan itu syaratnya sudah batal yang kedua ayakuna rosedan bahwa yang antara terjadi penjual dan pembeli itu harus orang yang cerdas dalam jual beli jadi bukan orang yang idiot bukan anak kecil bukan orang yang idiot karena para ulama menyatakan anak kecil itu tidak sah jual belinya artinya anak kecil yang belum balik itu tidak sah jual belinya artinya apa namanya kalau ada orang dewasa melihat anak kecil dia jual beli kita katakan itu tidak sah jual belinya kecuali kalau orang tua si anak ini memang rido artinya apa dia melepaskan apa namanya sudah dia biarkan anak ini jual beli dari sejak kecil dan apa namanya memang diijinkan maka itu kita katakan adalah sah tapi secara syarat anak kecil itu tidak tidak sah jual belinya kenapa karena anak kecil apalagi anak kecil bisa di misalnya ada pembeli anak kecil dikasih permen dikasih permen sepuluh anak ini sudah nanti pembeli bisa ngambil barang saya nanya padahal ngasihnya kepada anak yang penjual yang anak kecil dikasih permen sepuluh dikasih permen dua puluh dia merasa banyak sekali saya dapat permen permen dapat dua puluh ternyata apa pembeli ini bisa mengambil barang saya nanya dia ngambil gula ngambil susu ngambil ini macem-macem ini kita katakan adalah apa termasuk jual beli yang tidak sah dan juga ayakku narosidan itu tidak boleh idiot walaupun isiannya sudah balik sudah dewasa tapi anak yang jual beli ini adalah idiot orang yang tidak sehat akalnya maka apa namanya maka para ulama menyatakan itu tidak sah jual belinya yang ketiga syarat jual beli yang ketiga disini tidak ada syaratnya itu harus muslim beda dengan ibadah kalau ibadah itu syaratnya semua ibadah itu syaratnya harus orang islam adapun jual beli itu tidak ada syaratnya bahwa itu adalah harus orang islam artinya apa kita jual beli sama orang kufar pun juga boleh jadi ini harus kita pahami dan terkadang seorang muslim itu terlalu berlebihan terlalu berlebihan dengan mengatakan apa dengan mengatakan jangan jangan apa namanya bermuamalah dengan orang kufar ya kan boycott produk-produk Amerika boycott produk-produk orang kufar tapi apa dia memakai makan dari produk orang kufar misalnya saya ambil contoh salah satu dai yang terkenal di Lampung ini di Lampung dia seorang dai dia terkenal kemudian dia mengatakan apa boycott produk Amerika boycott produk orang-orang apa namanya kufar itu di boycott semua tapi dia pakai mobil toyota dia pakai motor honda kemudian apa kalau diajak makan ke kentucky fried chicken mau iya kan kemudian diajak ke mcdonald mau dia makan kalau diajak ke mcdonald makan ke restoran dia makan kemudian apa namanya disuruh nginap di hotel yang jelas itu punya orang cina dia mengatakan boleh nah ini kita katakan bertentangan ini kita katakan adalah tidak boleh dia apa namanya cerama di mana-mana boycott produk-produk orang kufar tetapi dia sendiri menggunakan produk orang-orang kufar kita katakan ini adalah apa bertentangan jadi apa namanya ya kita katakan maka syarat itu syarat jual beli itu tidak harus orang muslim tidak harus orang muslim karena Rasulullah s.a.w. juga pernah bermuamalah dengan orang Yahudi bermuamalah dengan orang Yahudi bermuamalah dengan orang Nasrani itu Rasulullah s.a.w. pernah maka kita katakan adalah apa namanya jadi apa namanya sampai ada yang mengatakan jangan beli di toko ini jangan beli di ini kita gak ada masalah ya kan ini adalah apa namanya jadi bukan syarat syarat jual beli itu adalah harus orang muslim syarat yang ketiga dari jual beli tadi yang pertama Ridho yang kedua adalah Ayakuna Rasidhan yang ketiga adalah Ayakuna Malikan aw ma'zunan lahu jadi pemilik syaratnya itu adalah dia memiliki barang dagangan atau orang yang diberi izin sebagai pemilik itu syaratnya jadi kita katakan adalah apa misalnya si A ini pemilik dia berhak menjual barang barang apa menjual dan membeli barang kenapa karena dia adalah pemilik atau orang yang diberi izin sebagai pemilik misalnya apa karyawan seperti misalnya karyawan merota kampus apakah dia pemilik tapi dia berani menjual dia menjual barang-barang yang ada di yang ada itu sebagai apa kita katakan dia diberi izin sebagai pemilik itu adalah karyawan dia menjualkan barang menjualkan barang kemudian terjadi transaksi terjadi jual beli itu sebagai seolah-olah dia adalah pemilik kenapa karena dia yang menerima uang dia yang apa namanya terjadi transaksi sebagai kasir dia adalah apa sebagai karyawan tapi seolah-olah sebagai pemilik ini kita katakan adalah apa yang yang tidak boleh yang tidak boleh itu adalah menjual yang dia tidak memiliki ini termasuk nanti lawan lawan daripada apa bahwa jual beli itu harus pemilik maka apa yang bukan miliknya maka itu tidak boleh dia menjual barang yang bukan miliknya ini yang kita katakan adalah apa dan ini juga banyak seperti nanti kaitannya dengan maklar kaitannya dengan maklar maklar itu ada yang menjual barang orang lain yang dia sendiri tidak memiliki barang tersebut artinya apa namanya atau dia seolah-olah dia mengatakan bahwa itu adalah miliknya padahal itu bukan miliknya ini adalah apa namanya maklar karena maklar ini masih masih apa namanya perlu rincian ada maklar yang boleh dan ada maklar yang tidak tidak boleh syarat yang keempat dari jual beli itu adalah syaratnya adalah mubahatul intifa mubahatul intifa artinya apa barang-barang yang diperjual belikan itu harus halal dan mendatangkan manfaat jadi barang-barang yang diperjual belikan itu adalah halal dan mendatangkan manfaat maka jual beli yang haram maka itu tidak sah jual belinya tidak sah jual belinya dari barang-barang yang haram misalnya jual beli kita katakan apakah makanan yang haram makanan yang mengandung apa namanya yang haram kemudian minuman yang mengandung alkohol mengandung alkohol kita katakan minuman keras termasuk di dalamnya ganja narkotika itu adalah apa semuanya bentuknya adalah termasuk jual beli yang di yang diharamkan maka ini termasuk syaratnya kita katakan ini syarat jual beli harus betul-betul dipenuhi bahwa yang diperjual belikan itu adalah barang-barang yang halal dan barang yang halal disini harus barang yang sama sekali tidak dicampuri dengan yang apa namanya halal disini adalah halal murni tidak boleh dicampuri dengan barang-barang yang subahat sering misalnya ada yang tanya gimana ya kalau jual beli apa namanya beda ya kalau misalnya nanti ada pertanyaan minyak wangi pakai alkohol itu boleh gak diperjual belikan kita katakan boleh kenapa karena minyak wangi adalah dipakai untuk tubuh sementara alkohol itu adalah benda yang suci bukan benda yang majis tapi kalau misalnya minuman yang mengandung alkohol atau obat-obat yang mengandung alkohol maka itu adalah haram itu adalah kita katakan walaupun sekecil apapun apa namanya kandungannya maka itu adalah tetap haram kenapa termasuk perkara subahat sementara subahat itu sendiri adalah apa waman wakaw fil subahat wakaw fil haram karena kebanyakan yang subahat itu jatuh dalam perkara yang haram atau lebih misalnya apa mencampurkan antara yang halal dengan yang haram makanan dicampurkan dengan hal-hal yang di yang diharamkan ini adalah apa namanya kita katakan adalah termasuk perkara yang subahat jadi harus betul-betul mubahatul intifah harus betul-betul barang dagangan itu adalah barang yang dibolehkan oleh syariat atau yang dihalalkan oleh syariat untuk diperjual belikan dan yang kedua mendatangkan manfaat karena dikatakan mubahatul intifah mendatangkan manfaat jual beli makanya apa para ulama mengatakan jual beli anjing boleh apa tidak boleh dengan syarat yaitu apa intifah yaitu kalau mendatangkan manfaat apa manfaatnya anjing misalnya kalau tiga yang pertama adalah apa untuk menjaga rumah jik dengan syarat rumahnya itu jauh dari pemukiman jual beli anjing misalnya dibolehkan dengan yang kedua adalah apa kalau mendatangkan manfaat adalah apa untuk misalnya apa namanya menjaga hewan ternak dan yang ketiga adalah untuk berburu ini boleh diperjual belikan tapi kalau misalnya selain dari tiga ini apa namanya yang jelas bahwa itu anjing adalah haram tapi dia bisa mendatangkan manfaat maka itu adalah boli tapi kalau apa namanya ada perkara yang halal tapi tidak mendatangkan manfaat contohnya apa saya kira banyak ya kan ini adalah apa namanya dia adalah halal tapi tidak bisa mendatangkan manfaat maka para ulama menyatakan seperti misalnya apa jual serangga jual laron kira-kira boleh apa tidak jual laron laron dijual atau misalnya tadi apa lalat dijual nyamuk dijual ini kan kita katakan adalah apa namanya bentuk serangga diperjual belikan maka disini kita katakan ini termasuk jual beli yang tidak boleh kenapa karena dia tidak bisa mendatangkan manfaat tidak ada manfaatnya cuma kalau para ulama ketika ditanya tentang apa namanya gantungan kunci kan ada gantungan kunci di dalamnya itu ada hewan asli hewan asli hewan asli itu misalnya ada kupu-kupu di dalamnya ada misalnya lalat ada nyamuk di dalamnya nyamuk yang agak besar nyamuknya jadi itu nyamuk asli kemudian lalat asli kemudian misalnya kecoa asli nah itu di dalam gantungan kunci maka para ulama dijawab bahwa itu adalah boleh itu adalah termasuk dibolehkan termasuk juga hewan yang misalnya kalajengking misalnya apa namanya walaupun itu adalah benda yang haram nah benda yang haram tapi apa namanya ketika dijadikan gantungan kunci nah di dalamnya jadi gantungan kunci ya nah itu adalah apa namanya ini termasuk yang dibolehkan ini syarat yang keempat bahwa harus betul-betul mubahatul intifa harus kita katakan bahwa barang yang diperjual belikan itu adalah halal dan yang kedua bisa mendatangkan manfaat ini yang jadi apa namanya ini syarat maka kalau benda yang haram benda yang haram dan kemudian tidak bisa mendatangkan manfaat maka itu adalah haram itu tidak tidak boleh seperti misalnya apalagi kebanyakan nah kebanyakan kalau yang yang haram ini kan ingat kalau yang haram itu hanya boleh diambil manfaat tapi kalau untuk dimakan maka itu tetap tidak tidak boleh misalnya jual beli anjing untuk dikonsumsi maka itu jelas itu adalah haram jual beli kucing untuk dikonsumsi itu jelas adalah haram jual beli ular untuk dikonsumsi maka itu adalah haram ini kita katakan adalah apa kalau jengking untuk konsumsi maka itu juga adalah haram kenapa Karena ini termasuk barang-barang yang bukan barang yang halal dan yang kedua tidak mendatangkan manfaat. Kemudian syarat yang berikutnya dari jual beli adalah ada mulgoror, tidak boleh sama sekali ada goror, tidak boleh sama sekali ada tipuan di dalamnya. Nah tidak boleh kita katakan adalah bermain curang, goror itu adanya apa? Goror itu mananya adalah tidak jelas, barangnya itu tidak jelas. Seperti misalnya jual kucing dalam karung atau dalam bahasa yang lain itu adalah menjual barang yang tidak jelas. Seperti misalnya para ulama ketika ditanya, gimana kalau kita beli jual beli apa namanya itu yang sekarang model cakar, model impor. Itu kan belinya satu karungan besar, satu kontainer, belinya satu paketan besar, ini harganya sudah dipatuh sekian. Nah pembeli itu membeli dengan membeli tapi isinya di dalam itu dia tidak tahu apa isinya. Maka kita katakan ini termasuk jual beli yang goror, ini termasuk jual beli yang diharamkan, kenapa? Karena kita tidak tahu yang dia beli itu apa. Dia pengennya belinya satu kontainer itu celana semua, tapi ternyata disitu apa? Disitu ada campur, ada baju, ada daleman, ada apa namanya. Kita katakan ini adalah apa? Termasuk jual beli goror. Goror itu kenapa? Karena tidak jelas. Tidak jelas barang yang dia beli, barang yang dia perjual belikan itu tidak jelas. Ini adalah apa namanya, kita katakan adalah apa? Syaratnya itu harus tidak boleh ada goror. Tidak boleh ada goror. Maka misalnya ada pun bentuknya ini banyak sekali. Bentuknya banyak sekali goror. Saya ambil contoh misalnya apa? Kalau dulu di jaman jahiliah itu adalah dia mengatakan saya jual budak saya. Berapa harganya budak yang kamu jual? Saya jual cuma satu dinar. Nah satu dinar budak saya. Oh iya saya beli? Iya kemarin kabur. Budaknya kemarin kabur. Nah ini kita katakan jual beli goror. Kenapa? Karena kabur itu bisa tidak ditangkap? Bisa tidak didatangkan? Nah kalau bisa, kalau dia bisa mendatangkan budak yang lari ini, maka diperjual belikan satu dinar itu adalah buli. Tapi kalau mengatakan saya jual beli budak yang kabur kemarin. Ini apa namanya bisa ditangkap atau tidak gak tahu. Nah itu tidak boleh, itu termasuk goror. Atau sekarang misalnya kita katakan adalah apa? Jual beli Al-Hasad. Ini juga goror. Dulu adalah apa? Jual sejauh lemparan batunya. Saya akan jual tanah ini sekian atau saya beli tanah ini sekian dengan lemparan batu saya ini dengan harga sekian. Maka ini adalah termasuk juga goror. Ini termasuk jual beli yang diharamkan. Termasuk juga jual beli goror. Bentuknya goror yang lain. Nah kalau zaman sekarang ini, ini ada Bayi Al-Munabatah. Bayi Al-Munabatah ini yang kalau saya perhatikan itu pada misalnya belanti. Belanti sapi. Sebenarnya pemilih sapi itu misalnya jualnya harga sapi. Saya mau jual harga sapi ini 7 juta. Iya kan? Kemudian karena belanti ini punya teman-temannya banyak. Dia punya orang lima. Kemudian apa? Di lelang harga sapi ini. Nah kemudian pemiliknya mengatakan saya jual harga sapi ini 6,5. Kemudian nanti temannya yang belanti ini mengatakan saya beli 6,7. Kemudian nanti si Bayi mengatakan saya 7,2. Yang satu mengatakan saya 7,4. Yang satu mengatakan saya 1,75. Kemudian ada pembeli asli. Pembeli asli mengatakan saya beli 8 juta. Akhirnya belanti ini semua yang lain teman-temannya ini diam. Berarti yang beli berapa? 8 juta. Nah padahal tadinya harga sapinya itu cuma 7 juta. Nah 1 juta ini dibagi orang 5 dari belanti ini. Ini adalah apa? Ini termasuk jual beli goror. Ini termasuk jual beli goror. Kenapa? Karena dia tidak tahu orang itu dibuat. Kenapa? Karena kita katakan ini termasuk tipuan. Termasuk juga yang di pasar. Di pasar-pasar. Itu ada namanya Bayi Al-Munabasa juga. Bayi apa namanya. Ada di pasar ini. Jadi misalnya apa namanya. Saya perhatikan kalau di pasar kota gede itu. Di pasar kota gede. Jukce ya. Itu apa namanya. Kalau pas legi. Itu kan karena pasarannya pas legi. Itu adalah apa? Ada pasaran. Jadi situ semua. Kalau kita datang ke sana. Kemudian ada penjual. Itu jualnya apa? Jadi misalnya celana levis. Sudah dibungkus plastik. Ada sarung. Ada jam tangan. Ada ini. Kemudian ditumpul jadi satu. Ada dompet. Kadang ada dompet. Dikumpul jadi satu. Jadi ada celana yang sudah dibungkus plastik. Ada sarung. Jadi kelihatannya itu baru-baru semua. Kemudian jam tangan. Kemudian dia mengatakan. Tapi dia penonton yang ada di depan ini. Itu dianggap semua pembeli. Kemudian dia katakan. Dia langsung nunjuk. Kamu. Langsung dia tunjuk barang ini. Tiga barang ditumpul jadi satu. Kemudian dia katakan. Saya jual sama kamu lima puluh ribu. Lima puluh ribu. Padahal apa namanya. Ini kita katakan termasuk goror. Nah ini termasuk syarat jual beli yang tidak sah. Kenapa tidak sahnya? Dari sisi mana tidak sahnya? Karena disitu goror. Tidak ketahuan. Barang yang diperjual belikan ini kan tidak tahu apa barangnya ini bagus atau tidak. Barangnya ini cacat atau apa namanya kan. Karena sudah dibungkus. Kamu harus beli. Saya tawarkan kepada anda lima puluh ribu. Kemudian yang pembeli mengatakan. Karena dia diam. Nah kemudian penjual menari lagi. Kalau begitu tidak jadi. Kemudian ditawari lagi dengan. Kamu saya jual harga seratus ribu. Nah tidak ada yang mau jual. Tidak ada yang mau beli. Kemudian ditawarkan lagi dengan harga kamu empat puluh ribu. Kemudian mau. Iya. Dibayar. Ternyata apa? Celana levisnya ada yang bolong. Di belakang. Ada yang kayak bekas kebakar. Ada yang sarungnya. Itu apa namanya. Bolong-bolong. Sudah dimakan kayak digigit tikus. Ini adalah apa namanya. Karena tidak tahu. Barang yang dia perjual belikan. Kenapa dibawa pulang. Oh dia merasa murah sekali. Dia dapat sarung. Dapat celana. Dapat jam tangan. Nah harganya cuma 40 ribu. Ternyata sampai di rumah. Kok celananya ada yang bolong. Sarungnya ada yang bolong. Jam tangannya ternyata ada yang. Baru dipakai dua hari sudah. Mulai apa namanya macet. Nah ini kita katakan. Kenapa? Karena yang membeli itu tidak ngecek. Barangnya itu kayak gimana. Kan sementara cara jual beli itu kan harus. Betul-betul barang yang dia beli itu harus jelas sifatnya. Harus jelas barangnya. Tapi ini kita katakan tidak boleh ada goror. Termasuk juga kalau misalnya apa namanya. Kalau zaman jahiliya. Adalah apa namanya. Jual beli kurma yang masih di atas pohon. Saya beli satu pohon kurma ini. Atau dengan bahasa kita sekarang ini dengan sistem tebas. Dan ini banyak sekali. Pada musim-musim. Misalnya kalau misalnya saya musim durian. Musim mangga. Musim jam. Kalau di Lampung itu rambutan. Duku. Rambutan itu misalnya satu pohon. Itu ditebas dengan harga 100 ribu. Saya beli satu pohon ini. 100 ribu satu pohon. Kalau di Lampung kan memang karena pas musim rambutan. Harga di pasar itu rambutan murah sekali. Makanya apa? Dia beli 100 ribu satu pohon. Padahal satu pohon itu dia bisa dapat tiga kintal, dua kintal. Apa namanya rambutan. Padahal kalau 100 ribu hitungannya satu kintal itu kan berapa? 1000 rupiah ya? Iya kan? Jadi kita katakan adalah apa namanya harga seribu per kilonya. Kemudian nanti di pasar dijual harga 2 ribu, harga 3 ribu. Nah ini adalah apa namanya. Nah sistem tebas yang seperti ini. Kita katakan itu adalah termasuk atau menjual buah yang masih di atas pohonnya. Itu tidak boleh. Dan ini termasuk goror. Termasuk goror. Karena tidak tahu apa yang berapa sebenarnya hasil dari pohon tersebut. Atau jual beli yang masih di bawah tanah. Jual beli yang masih di bawah tanah. Seperti misalnya saya beli kacang ini. Satu seribu meter ini. Itu saya beli dengan harga sekian. Atau padi kacang. Karena di bawah tanah kita tidak tahu. Tidak tahu apa namanya. Berapa panennya kacang ini ketika dipanen itu. Tidak tahu berapa hasilnya. Apakah dia rugi. Apakah ini termasuk judi. Kenapa? Karena kita katakan adalah termasuk jual beli yang goror. Termasuk juga misalnya jual beli yang goror. Yang tidak boleh. Kalau untuk zaman sekarang ini. Seperti misalnya jual beli. Apa namanya. Kawin suntik. Kalau dokter hewan itu kan ada. Jual beli kawin suntik. Dia beli. Dia suntikan ke sapi. Nanti itu sekali suntikan. Itu harus dibayar misalnya 30 ribu. Ini kita katakan termasuk jual beli goror. Kenapa? Karena suntikan ini. Apakah menjamin bisa. Mengapa namanya. Hamil. Sapinya bisa bunting. Tidak. Tidak. Mesti ada jaminan. Iya kan. Maka apa? Kalau yang sari ini. Kalau yang sari gimana? Ya sudah. Nanti kalau sudah bunting baru dibayar. Itu baru. Sah jual belinya. Tapi kalau misalnya sekali suntik. Bayar sekian. Nah itu kita katakan adalah termasuk goror. Ini termasuk jual beli yang goror. Kenapa? Karena tidak tahu suntikan ini berhasil atau tidak. Kenapa? Karena termasuk istilahnya jual sperma. Jual sperma itu adalah termasuk yang haram. Apalagi sekarang ini ada bank sperma. Ada lagi bank sperma. Jadi bank sperma ini sperma manusia. Jadi memang khusus bank sperma. Apalagi dibuat bank sperma ini adalah termasuk jual beli yang haram. Anda membeli sperma. Anda ingin sperma siapa? Nanti kan sudah ada. Ini sperma dari siapa? Orang-orang diambil dari sperma orang-orang yang misalnya terjenius di dunia. Orang-orang yang hidup sekarang ini. Orang-orang yang jenius di dunia yang dianggap jenius. Itu diambil spermanya. Kemudian ditulis namanya sifulan A. Ini botol ini nama. Tapi ada jangka waktu tertentu. Sperma ini. Itu adalah apa? Karena itu sudah pilihan. Dari satu sperma dipilah-pilah. Dipilah-pilah dari jutaan. Kemudian diambil hanya sekitar sampai 200 ribu. Karena yang apa namanya 800an ribu itu sudah dibuang. Karena sudah diambil bibitnya yang paling unggul. Bibit unggulnya diambil kemudian ini yang diperjual belikan. Kenapa? Karena ada wanita. Ini wanita kufar ya. Wanita-wanita yang tidak mengenal agama. Mengatakan apa? Saya ingin lahir dari keturunan saya ini. Orang-orang yang cerdas. Dia belilah sperma dari bank. Dia membeli sperma. Kemudian disuntikan ke dalam rahimnya. Sehingga jadilah namanya bayi tabung. Ini adalah apa namanya? Termasuk jual beli sperma. Itu adalah termasuk jual beli yang haram. Itu tidak boleh. Kita katakan termasuk jual beli yang tidak sah. Termasuk juga di dalamnya jual beli yang tidak sah adalah jual habalil habala. Jual janin di dalam janin. Jual janin di dalam janin. Ini juga termasuk yang tidak boleh. Dan ini termasuk jual beli masa jahiliya. Masa jahiliya adalah termasuk jual beli yang kita katakan jual janin di dalam janin. Ada yang berkisah yang begini. Ada misalnya kambing. Ada kambing kualitas unggul. Kemudian datang pembeli mengatakan saya beli janin yang ada di dalam kambing ini. Ini termasuk jual beli goror. Kenapa? Karena tidak tahu apakah janin yang yang nanti di dalam kambing ini itu bisa hidup atau tidak. Itu kan gorornya. Karena tidak jelas apakah dia hidup atau tidak. Datang lagi si itu kan si A mengatakan saya beli janin yang ada di dalam kambing ini. Datang si B mengatakan saya beli janin yang ada di dalam janin kambing ini. Kemudian datang lagi si C mengatakan saya beli janin yang ada di dalam janin di dalam janin dari kambing ini. Ini adalah apa? Sehingga tiga generasi kambing ini itu sudah ada yang punya. Tiga generasi atau empat generasi atau lima generasi nanti sudah ada yang pesan. Ini kita katakan termasuk yang jual beli yang tidak sah. Kenapa? Karena masuk di dalamnya kategori goror. Maka ini adalah apa namanya termasuk jual beli. Dan termasuk juga jual beli yang diharamkan termasuk jual beli yang diharamkan juga ada namanya teis al-musta'ar. Ini yang misalnya begini ya. Ada wanita ditalak tiga oleh suaminya. Wanita ini ditalak tiga oleh suaminya. Kalau talak tiga itu berarti apa? Kan berarti sudah tidak boleh nikah lagi ya kan? Tidak boleh nikah lagi. Karena kalau suami menjatuhkan talak tiga berarti tidak boleh lagi. Nah ini ada apa? Ada wanita atau suami dia pengen kembali ke suaminya pengen kembali ke istrinya dengan cara apa? Dia beli laki-laki yang lain. Sudah kamu saya bayar kamu nikahi istri saya setelah itu kamu ceraikan. Kamu ceraikan nanti habis itu sudah. Nanti kan kalau sudah karena kalau wanita sudah ditalak tiga kan tidak boleh dinikah dengan suaminya lagi kecuali jika wanita itu sudah menikah dengan laki-laki yang lain sudah dicampuri kemudian sudah dicerai dan habis masa idah. itu baru boleh dinikahi kembali. Nah ini apa? Dia menyewa laki-laki kamu nikahi mantan istri saya kemudian nanti saya bayar sekian habis itu kamu cerai. Jadi saya nanti bisa kembali lagi kepada istri. Ini namanya apa? Jual beli kita katakan termasuk jual beli yang di diharamkan. Kan ini termasuk dalam kategori nikah tahlil. Artinya dia menghalalkan menghalalkan apa namanya pengen menghalalkan dia kembali kepada istrinya dengan cara menyewa laki-laki atau dia kemudian apa atau istrinya mengatakan dia sewa laki-laki supaya istri ini kembali lagi kepada suaminya. Ini adalah apa namanya kita katakan adalah bentuk bentuk jual beli yang tidak tidak sah. Maka ini syarat jual beli adalah tidak boleh ada goror. Tidak boleh ada goror tidak boleh ada ada ketidakjelasan. Kemudian syarat yang berikutnya adalah apa? Syarat yang berikutnya adalah jual beli ini adalah ayakunal muasafat wadihah sifat-sifat jual belinya itu jelas. Artinya barang yang akan dia perjual dia jual beli itu adalah jelas. Misalnya apa saya pengen misalnya jual jual kalau sekarang kan kita dapati OLX kalau dalam bahasa di internet ya ada OLX Anda pengen jual HP pengen jual elektronik pengen jual apa namanya peralatan rumah tangga olahraga apa saja itu bisa lewat dan itu jelas semua kenapa? karena ada fotonya ada fotonya jual beli ini sah kenapa? karena ada fotonya fotonya gambarnya itu kan kelihatan misalnya kalau misalnya HP kelihatan fotonya dari beberapa sisi dari beberapa sisi fotonya kemudian ada kotaknya ada chargernya ada kemudian sifat-sifatnya jelas misalnya mereknya apa Samsung misalnya apa namanya itu ada mereknya kemudian itu ada sifat-sifat maka ini termasuk jual beli yang kita katakan adalah apa jual beli yang sah nah yang tidak sah itu adalah apa kalau sifat-sifatnya itu tidak jelas jual beli itu tidak jelas misalnya apa saya ada berita ini ada motor dijual Supra X Helm In harganya cuma 1 juta setengah 1 juta setengah orang semua berbondongan Supra X Helm In harganya 1 setengah juta orang berbondongan pengen beli saya pengen beli saya pengen beli tapi karena tidak ada gambarnya tidak ada hanya nomor silahkan hubungi nomor ini tidak tidak jelas begitu ternyata dicek habis tabrakan mobilnya motornya Honda Supra X itu remuk dijual harga 1 setengah ini kita katakan sifat-sifatnya tidak tidak jelas ini termasuk jual beli yang haram kalau di Lampung itu misalnya kita di Lampung Timur di Lampung Timur kalau beli misalnya apa namanya jual motor jual motor ini harga motor Supra X Helm In harganya cuma 2 juta tapi itu kan dari hasil begal dari hasil begal nah dijual dengan harga murah banyak sekali motor dijual ini termasuk jual beli yang tidak sah kenapa? karena ini termasuk jual beli yang apa namanya jelas itu tidak jelas tidak jelas dari sisi mana surat-suratnya tidak ada namanya begal itu kan tidak ada suratnya tidak ada suratnya tidak ada hanya motor bodongan tidak ada sama sekali dan orang membeli dengan harga misalnya motor Mega Pro itu dengan harga cuma 3 juta kemudian Supra kemudian Supra apa namanya Vega ZR itu harganya cuma 1 juta kenapa? karena itu adalah motor dari begalan motor begalan dijual kemudian di kita katakan adalah dan ini juga termasuk yang tidak buli jual beli yang apa namanya jelas itu dari hasil dari hasil dari hasil haram maka itu tidak buli dari hasil kita tahu bahwa ini dari hasil merampok dari hasil begal dari hasil jarahan maka tidak boleh sama sekali kita kita membelinya kalau kita tahu ya kalau kita tahu misalnya ini hasil dari curian maka itu tidak boleh kalau kita tahu kalau kita tidak tahu ya sudah karena memang penjual itu kan tidak harus nanya kamu jual barang ini barang ini dari mana kan tidak boleh iya kan tidak boleh nanti pembeli juga mengatakan bapak jual barang ini barang ini halal atau haram dari mana atau kan tidak boleh maka tidak bukan apa namanya juga kemarin misalnya begini saya kemarin didatangi oleh dokter dokter spesialis penyakit kulit kelamin dia di rumah sakit di Depok Jawa Barat datang dia mengatakan Ustaz boleh gak saya menerima upah itu padahal yang datang pasien yang datang ke saya ini kan rata-rata orang yang kena sipilis yang kena penyakit spilis penyakit kelamin lah rata-rata dan itu tahu bahwa ini adalah ini dari dari hasil hubungan dari zina dari hubungan seksual lah itu adalah haram ini upahnya boleh gak saya terima boleh gak saya terima upahnya dari ini kita katakan adalah boleh kenapa karena ini adalah apa jasa kenapa karena kita katakan membiarkan dia hidup itu lebih baik daripada membiarkan dia menderita mati itu kan koedah manusia koedah manusia kita adalah apa membiarkan orang itu hidup supaya nanti lebih baik itu adalah apa jauh lebih baik itu adalah lebih baik artinya apa tidak boleh kita mengatakan membiarkan orang itu mati membiarkan orang itu kenapa karena membiarkan dia hidup supaya kita bisa mendawai saya bilang apalagi saya bilang dokter dokter itu sebenarnya dakwanya itu lebih besar kenapa karena setiap pasien dia dawai bahwa ini adalah apa mungkin dia kasih buku-buku yang berkaitan dengan zina gratis mungkin berkaitan dengan homoseksual lesbian atau yang lain kemudian dari hasil hubungan dengan ini kan dokter misalnya lebih lebih apa namanya dawanya lebih besar kepada pasien saya bilang ini adalah apa mudah-mudahan dengan dokter itu kan cuma modal ini gak boleh karena pasien itu lebih percaya kepada dokter kalau dia mengatakan ini gak boleh begini gak boleh begini insyaallah pasien masih manut insyaallah manut kan gitu kan dan itu dakwanya mesti dan saya bilang dokter tidak usah malu-malu nyampaikan dakwa jangan malu-malu menyampaikan dakwa kepada pasien mau dia orang kufar mau dia muslim pokoknya dawai dia dawai didawai dengan apa namanya jangan insyaallah dengan itu kan spesialis penyakit kulit kelamin mungkin seperti misalnya ada spesialis penyakit yang lain dia mengatakan dia dakwai dengan berdakwa misalnya kepada pasien dan itu banyak berhasilnya ini yang apa namanya termasuk dakwa yang dakwa itu tidak mesti harus lewat pengajian lewat ini tapi kita bisa menyampaikan lewat sesuai dengan profesi masing-masing tape ini adalah apa termasuk jual beli harus itu betul-betul sifatnya jelas termasuk juga semuanya saya kira semuanya bukan hanya jual beli termasuk di dalamnya adalah apa sewa-menyewa pinjam-meminjam kemudian apa saja yang berkaitan dengan muamalah hubungan antara manusia dengan manusia maka itu semuanya harus betul-betul jelas termasuk di dalamnya hutang-piutang hutang-piutang juga harus kita katakan itu harus jelas harus jelas dikembalikannya kapan itu harus jelas kemudian itu termasuk hutang-piutang hutang-piutang yang sah jadi kita katakan harus dihutang berapa kemudian nanti dikembalikan pada bulan berapa tanggal berapa itu kan sifatnya jelas nah ini termasuk hutang-piutang yang kebanyakan kita lalaikan itu adalah apa tidak memperhatikan walaupun secara hukum syari baik itu jual beli muamalah yang lain ada ada keutamaan yang lain yang endanya kita apa kita perhatikan adalah memberikan kelonggaran kepada orang yang apa namanya orang yang kita hutangi kita memberikan kelonggaran kepada orang yang jual beli artinya kepada pembeli pembeli yang memberi dengan membeli dengan saya pengen beli barang ini tapi uang saya tidak cukup ya sudah tidak apa-apa nanti di apa namanya dibawa saja itu memberikan keringanan ada keringanan keringanan yang diberikan tapi ini berkaitan dengan syarat jual beli ada yang ada pun jual beli yang diharamkan termasuk ya kita katakan yang apa namanya yang harus kita pelajari adalah mana saja yang diharamkan oleh syariat yang diperjual belikan nah barang-barang apa saja yang diharamkan diperjual belikan ini banyak sekali yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasulnya termasuk hewan-hewan yang diharamkan itu termasuk yang tidak boleh diperjual belikan diantaranya adalah bangkai diantaranya adalah daging babi anjing kemudian kucing ular kelelawar yang disebutkan di dalam hadis termasuk di dalamnya jual beli landak jual beli apa apa namanya burung elang hewan-hewan yang termasuk tikus diperjual belikan ini adalah termasuk yang di yang diharamkan kenapa karena itu adalah hewan-hewan yang haram untuk dikonsumsi karena harus koeda juga harus dipahami koeda yang harus juga dipahami dalam fikir bahwa apa inna allaha idha harrama syai'an sesungguhnya jika Allah SWT mengharamkan sesuatu maka haramnya itu kembali kepada tiga yang pertama itu adalah haram konsumsi yang kedua adalah haram jual beli dan yang ketiga adalah haram untuk pengobatan maka kalau Allah mengharamkan misalnya Allah mengharamkan babi maka babi itu haramnya pada tiga yang pertama adalah haram konsumsi yang kedua adalah haram jual beli dan yang ketiga adalah haram untuk pengobatan apa saja ya ular juga demikian mau ular dikonsumsi ular diperjual belikan ular dijadikan obat-obatan maka itu adalah termasuk yang di yang diharamkan baik yang kedua berkaitan dengan riba nah ini termasuk kenapa karena begini kita kembali lagi bahwa muamalah muamalah sebab yang paling besar diharamkan muamalah ini saya sebutkan bahwa sebab yang paling besar diharamkan muamalah itu kembali kepada tiga yang pertama adalah goror ini goror ini sebab yang paling besar jual beli itu tidak sah itu adalah goror goror itu adalah tidak jelas tidak jelas barangnya tidak jelas sifatnya tidak jelas harganya kemudian yang kedua sebab yang paling besar dari muamalah yang diharamkan itu adalah kezoliman mengandung unsur kezoliman mendolimi orang lain termasuk yang saya sebutkan tadi adalah apa niat-niat yang diharamkan seperti misalnya apa atau misalnya membeli barang yang sudah dibeli oleh saudaranya atau menawarkan barang yang barang itu sudah ditawarkan oleh saudaranya yang lain maka itu termasuk di dalamnya juga nikah bahwa seorang laki-laki tidak boleh maju kepada laki-laki yang apa namanya laki-laki yang lain tidak boleh maju jika wanita itu sudah dilamar oleh laki-laki yang lain maka ini adalah apa termasuk ya kita katakan termasuk di dalamnya jual-beli kemudian ini unsur yang kedua sebab yang paling besar itu adalah kezoliman mendolimi orang lain termasuk di dalamnya yang kita katakan adalah apa kalau dalam apa namanya jual-beli saya kira banyak sekali unsur mendolimi dengan cara apa tadi apa namanya barang yang diperjual-belikan itu memang barang rusak barang yang dicampur dengan barang yang bagus dengan yang jelek dicampur supaya mendolimi orang lain dengan apa namanya atau misalnya dengan cara dengan cara apa namanya kalau tadi mencampurkan antara yang jelek dengan yang bagus apalagi mencampurkan antara yang halal dengan yang haram ini termasuk unsur mendolimi orang lain termasuk di dalamnya juga kita katakan adalah apa menipu menipu orang lain menipu orang lain karena menipu ini termasuk bentuk ketualiman karena Nabi SAW mengatakan siapa yang berbuat curang maka bukan termasuk ke dalam golongan golongan kami demikian juga misalnya apa sebab yang paling besar yang ketiga jual-beli muamala itu adalah haram adalah yang ketiga adalah mengandung unsur riba adalah mengandung unsur riba ini adalah termasuk sebab yang paling besar itu adalah haram karena riba itu adalah mengambil keuntungan dari tukar-menukar dari jual-beli mengambil keuntungan yang apa dari hutang-piutang ini adalah apa termasuk kita katakan adalah riba dan riba ini tentunya adalah bahaya yang sangat besar sekali karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengharamkan jika Allah mengharamkan riba mengharamkan riba menunjukkan apa bahwa riba itu dosanya sangat besar sekali apa dosa yang bisa dialami dari riba ini saya kira banyak sekali kenapa karena pertama misalnya apa namanya termasuk deretan deretan dosa dosa yang paling besar termasuk deretan dosa-dosa yang paling besar dari dosa-dosa yang paling besar itu adalah apa aklu al-riba itu adalah makan dari harta riba karena Nabi SAW dalam hadit dari Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu anna Nabi SAW maqala istani buas sabu al-mubiqat jauhilah tujuh perkara yang apa namanya jauhilah tujuh-tujuh dosa besar kemudian para sahabat bertanya apa itu ya Rasulullah tujuh itu yang pertama adalah asyirkubillah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua adalah sihir yang ketiga adalah membunuh jiwa dengan yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak kemudian yang keempat itu adalah makan riba kemudian yang kelima adalah makan dari harta naik yatim kemudian yang keenam adalah lari dari peperangan dan yang ketujuh adalah menuduh wanita-wanita mu'mina itu berbuat zina ini termasuk kita katakan makan riba termasuk diriatan dosa dosa besar kemudian ancaman dari riba juga adalah apa Allah subhanahu sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadith jabir ibn abdillah radiyallahu ta'ala anhu kal la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidayhi wa kalahum sawa bahwa Allah subhanahu rasulullah sallallahu melaknat orang yang makan riba atau yang mewakilinya atau yang menulisnya atau yang menjadi saksi dari riba maka itu semuanya dikatakan dosanya sama dosanya sama demikian juga apa namanya dalam hadith yang lain bahwa orang yang makan riba riba ini itu ada 70 bab disebutkan dalam hadith dari Abdullah Mas'ud radiyallahu ta'ala nukal kalah nabi sallallam bahwa riba itu ada 73 bab ada 73 bab yang paling ringan artinya riba itu 73 bab itu termasuk besar nah yang paling ringan dosanya dari riba itu adalah apa seseorang itu yang menikahi ibunya atau seorang yang mencampuri ibunya kalau seorang anak mencampuri ibunya termasuk deretan dosa besar itu dianggap paling ringan dengan orang yang makan dari riba itu termasuk ringan kalau orang yang makan dari riba karena makan dari riba itu paling ringannya itu adalah mensinahi ibunya dalam riwayat yang lain juga dari nabi seseorang bahwa orang yang makan satu dirham dari riba itu lebih baik masih lebih mending daripada dia bersina sampai 36 kali 36 wanita bersina dia bersina nah kepada 36 wanita bersina itu masih mending ketimbang dia makan satu dirham riba tapi bukan berarti apa namanya menzinahi 36 boleh kita katakan ini dosanya mensinahi satu orang wanita saja dosanya besar apalagi 36 bersina dengan pelacur 36 itu sudah dosa besar itu masih mending dosanya ketimbang dia makan satu dirham dari riba tapi ini ancaman dari riba dan riba juga termasuk orang yang apa namanya akan terkena penyakit gila orang yang suka makan dari riba itu akan di jadi banyak orang yang banyak orang yang gila gara-gara makan dari riba padahal riba itu sendiri ada dua macam ada riba nasya ada riba al-fadl riba nasya itu dari dari hutang pihutang riba yang diambil keuntungan yang diambil dari hutang pihutang itu namanya riba nasya misalnya si A meminjamkan uang kepada si B tapi si B harus mengembalikan lebih itu adalah termasuk riba kelebihan ini adalah termasuk riba dan ini banyak kita dapati sekarang ini yang berupa rentenir-rentenir meminjamkan kepada orang lain tapi intinya adalah pengen menceke mentolimi dengan cara apa dia pinjam satu juta harus dikembalikan satu juta dua ratus pinjam dua juta harus dikembalikan dua juta setengah misalnya nah ini lima ratus ribu ini adalah termasuk riba adalah termasuk riba dan ini sangat berbahaya ini namanya riba nasya kemudian yang kedua ada namanya riba al-fadl riba al-fadl itu adalah riba yang didapatkan dari jual beli dengan cara apa namanya jual beli keuntungan yang diambilkan dari dari manfaat yang diambilkan dari jual beli itu riba al-fadl misalnya apa nanti adalah bayi al-ina ada bayi al-ina bayi al-ina itu contohnya adalah apa misalnya begini si A si A butuh uang si A ini butuh uang kemudian dia datang kepada si B dia mengatakan begini kepada si B B itu kebetulan misalnya penjual ya motor lah misalnya jual motor dia pengen dia butuh uang saya butuh si A ini butuh uang misalnya 10 juta tapi kalau dia pinjam uang 10 juta tidak ada yang mau ngasih tidak ada yang mau ngasih tapi dia pakai cara jual beli dengan cara gimana dia datangi si B B ini termasuk dealer motor misalnya B dia datangi ini B berapa motor ini Supra X Helm In O harganya 16 juta kalau saya cicil berapa saya kredit jadinya berapa oh jadinya berapa tahun 3 tahun misalnya type 20 juta nah di total-total jadinya 20 juta di kredit sudah tidak apa-apa saya terima 20 juta itu kredit 3 tahun ini 3 tahun kita katakan kredit dia cicil selama 3 tahun kemudian begitu motornya sudah di tangan si A ini mengatakan kepada si B kalau motor ini ini sekarang motor ini kan milik saya di tangan nah dengan kredit selama 3 tahun kalau saya jual cash motor ini ke Anda si B ini berapa ini kan baru keluar dari Anda ini baru keluar dari Anda akan saya jual kepada Anda wah ini saya belinya saya berani beli 15 juta 15 juta ya gak apa-apa sini 15 juta dia dapat cash berarti apa dia dapat cash 15 juta iya kan tadinya saya pinjam kalau pinjam kan gak dikasih tapi dia pakai cara yang lain dengan cara apa saya beli motor dengan cara kredit kemudian habis itu saya kembalikan langsung saya jual langsung ke dollar nya dengan harga 15 juta berarti saya dapat uang cash 15 juta tapi ingat dia dapat dia punya hutang selama 3 tahun berapa 20 juta berarti 3 tahun harus kembalikan ini adalah mengambil manfaat dari ini berarti si pemilik berapa keuntungannya 1 juta ditambah 5 juta ini adalah apa termasuk bayi al-ina ini termasuk jual beli yang riba mengambil manfaat dari jual beli adalah termasuk riba al-fadl saya kira banyak sekali bentuk-bentuknya riba ini termasuk di dalamnya bunga bank termasuk di dalamnya bunga bank karena bunga bank itu satu koedah mengatakan bahwa uang tidak akan menghasilkan uang itu yang harus dipahami bahwa uang itu tidak apa namanya tidak menghasilkan uang tidak melahirkan uang maka kalau uang saya saya uang saya 1 juta kemudian kok jadi jadi 1 juta 200 nah ini termasuk apa berarti ada kelebihan 200 ini adalah termasuk riba ini di bunga bank apakah itu termasuk sehingga apa namanya walaupun nanti di atas nama syariah muamalah syariah itu juga nanti prakteknya pun juga nanti adalah sama menggunakan sistem riba tapi kita katakan itu adalah apa ya kita tinjauannya dari sisi syariatnya kalau dia mengatakan ini syariatnya bagi hasil ya kita gunakan itu adalah apa tapi itu saya mendapatkan keuntungan dari bagi hasil walaupun nanti apa nanti kesalahan yang terjadi itu ketika praktek di lapangan kenapa karena nanti pihak apa namanya syariat itu akan apa uangnya ini akan diputar diputar kepada orang lain tapi dengan cara juga sama dengan sistem riba yang saya pelajari yang saya ketahui misalnya begini biasanya bagi hasil itu hanya bulan pertama bulan pertama ini misalnya penelitian penelitian misalnya gini ada di pedagang ini dia minjam uang ke bank muamala bank muamala syariah dengan sistem bagi hasil si A ini minjam uang ke bank muamala syariah satu juta satu juta dia mau jualan tempe misalnya jualan tempe dimodali oleh bang muamala satu juta jualan tempe kemudian di hari pertama di cek oh omsetnya berapa oh ini dari satu juta itu kan dia saya jual tempe wah ini dihitung satu hari satu hari berapa dapatnya satu hari oh dua ratus ribu dua ratus ribu kemudian besok dicatat lagi oleh petugas wow tiga ratus ribu besoknya lagi dicatat lagi seratus lima puluh ribu dicatat kemudian sebulan berapa keuntungannya keuntungannya dari satu bulan itu kan sudah bagi hasil karena sudah ada bagi hasil sudah ada perjanjian misalnya berapa tiga dua puluh atau lapan puluh atau tiga puluh tujuh puluh atau empat puluh enam puluh atau sepuluh sembilan puluh tergantung kesepakatan kemudian misalnya misalnya ya pihak bank itu dapat misalnya dapat seratus ribu per bulan misalnya setelah dibagi keuntungan dapat seratus ribu nah bulan kedua itu gak pernah dicek lagi jadi petugas bank ini gak pernah ngecek lagi bulan kedua jadi hanya bulan pertama saja yang dicek bulan kedua berapa keuntungannya bank itu dapat seratus ribu nah itu yang seratus ribu untuk ditetapkan bulan kedua bulan ketiga bulan keempat dan seterusnya ini yang padahal yang namanya orang jual beli dagang itu tidak mesti untung di bulan kedua tidak mesti untung di bulan di bulan ketiga ini yang kesalahan yang terjadi di lapangan jadi biasanya hanya pencatatan itu hanya satu bulan awal saja pencatatan itu hanya satu bulan pertama bulan kedua tidak pernah lagi dicatat berapa berapa lakunya berapa ininya berapa ini gak pernah lagi dicatat jadi bulan pertama itu sudah dijadikan penetapan untuk keuntungan bulan kedua bulan ketiga dan seterusnya tab ini yang berkaitan dengan riba wallahu ta'ala saya kira itu yang bisa sampaikan baik terima kasih banyak atas penjelasan nasihat-nasihat dari Ustadz Fahruddin yang diberikan kepada ibu-ibu dan remaja putri di pengajian muslimah kita masuk ke sesi tanya jawab masih ada sedikit waktu Ustadz pertanyaan begitu banyak yang masuk mudah-mudahan bisa terjawab semua mohon dijawab dengan singkat-singkat karena pertanyaan banyak yang masuk dan sesuai dengan tema semua kemudian kita sampaikan bahwa tadi Ustadz sudah menyebutkan berbagai macam merek nanti tolong apa yang namanya teman-teman dari video muslim dan UV TV ya tolong di sensor semua ya ini konsumsinya tidak boleh keluar ini ini dalam rangka bukan mempromosikan tidak mempromosikan suatu produk dan juga tidak tidak menjelek-jelekkan suatu produk hanya untuk sebagai penjelasan Ustadz memang sulit kalau tidak menyebutkan merek tentunya atau brand dan mudah-mudahan teman-teman radio muslim juga ya kalau yang tolong disampaikan bahwa ini tidak ada maksud-maksud tertentu menyebutkan berbagai macam merek yang telah disampaikan oleh Ustadz Fahruddin dan kita bacakan Ustadz pertanyaan-pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa hukumnya jual beli online atau drop shipper di mana barangnya tidak ada pada kita mohon penjelasannya sedikit Ustadz jual beli online itu ada yang boleh ada yang tidak boleh kalau sifat-sifatnya yang kita sebutkan syaratnya itu sudah jelas artinya misalnya online seperti misalnya apa foto barang itu jelas kemudian pemiliknya jelas kemudian harganya jelas barang-barang yang disebutkan itu sudah jelas maka itu termasuk jual beli yang sah yang kita katakan online kalau itu adalah apa yang dia sendiri tidak punya dia tidak memiliki barang itu kemudian dia foto barang orang lain kemudian atas nama dia dalam rangka untuk penipuan maka ini termasuk yang jual beli yang di yang diharamkan dan ini sebenarnya rinciannya banyak baik terima kasih set atas jawaban yang diberikan pertanyaan selanjutnya ini saya tetap bacakan karena pertanyaan ini sudah sering sekali muncul di kajian Ustadz Fahruddin di mana di Masjid Agung Suhada kita mengajak ibu-ibu dan remaja putri sekalian juga ikut menghadiri kajian rutin yang disampaikan oleh Al-Ustadz Fahruddin di Masjid Agung Suhada setiap hari Selasa mahrib sampai dengan Isya pertanyaannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz bagaimana hukumnya jual beli semut Jepang yang digunakan untuk pengobatan yang sekarang ini banyak banyak yang melakukan atau menternakannya bahkan kemudian dijual belikan mohon penjelasan dari Ustadz seperti sebagaimana yang saya sebutkan tadi koeda hadith dari Nabi S.A.W. Inna Allah ha'idha haram asyian sesungguhnya jika Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya mengharamkan sesuatu maka haramnya itu kembali kepada tiga yang pertama adalah haram konsumsi haram jual beli dan haram pengobatan maka jual beli semut adalah termasuk jual beli yang haram jual beli semut adalah termasuk jual beli yang haram maka haramnya semut baik itu dia adalah konsumsi itu adalah haram karena semut itu tidak boleh termasuk makanan yang haram semut adalah termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah dan rasulnya kemudian semut juga termasuk yang dilarang diperjual belikan ingat semut itu haram diperjual belikan untuk manusia artinya dikonsumsi dijadikan obat atau di apa namanya diperjual belikan untuk dikonsumsi atau dijadikan obat itu adalah haram tapi kalau semut dijual untuk dijadikan hewan dimakan oleh hewan yang lain maka apa namanya para ulama masih menyatakan ini adalah boleh misalnya apa semut dijual untuk dipakan burung semut dijual untuk pakan burung maka kita katakan ini adalah termasuk yang dibolehkan tapi kalau semut mau semut jepang semut jawa semut indonesia semut mana saja kita katakan semut itu adalah haram jika itu dikonsumsi haram jika untuk dijadikan obat Allah baik terima kasih setahun setiap jawaban yang diberikan pertanyaan selanjutnya bagaimana hukumnya restoran yang makan sepuasnya dengan harga yang sudah dibayar di awal sudah ditentukan harganya kemudian bagaimana pula dengan kebun buah yang makan di tempat sepuasnya dan yang dibayar hanya yang ditimbang untuk dibawa pulang mohon penjelasan setiap ini kita katakan adalah apa namanya termasuk kalau jual belinya artinya kalau misalnya apa namanya muamala yang seperti misalnya restoran mengatakan di banrol dengan harga 50 ribu makan sepuasnya dengan yang artinya sepuasnya yang sudah disiapkan oleh ini maka ini adalah termasuk yang dibolehkan kalau itu memang kita katakan itu jelas yang tentunya yang diperjual yang disuguhkan itu sudah jelas kalau yang disuguhkan itu sudah jelas maka itu adalah boleh termasuk di dalamnya misalnya dia masuk di Bandung ada kebun stroberi anda masuk bayar sekian anda silahkan makan sepuasnya itu para ulama menyatakan ini bukan jual beli tapi itu adalah sebagai jasa itu adalah jasa dibayar di apa namanya sebagai uang tiket masuk kemudian dari uang tiket ini silahkan anda makan diantara fasilitas dari tiket itu anda bisa menikmati apa namanya kebun stroberi anda juga bisa menikmati stroberinya langsung di pohonnya anda juga bisa apa saja anda bisa lakukan ketika sudah berada di kebun misalnya juga adalah kebun apel masuk bayar itu bayar tiket sebagaimana bayar tiket nah ini adalah termasuk yang kita katakan adalah diantara fasilitas yang ada itu adalah makan misalnya sepuasnya tentunya dengan harga yang ditawarkan adalah sudah ditetapkan maka ini adalah termasuk yang dibolehkan Wallahu ta'ala baik terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh apakah benar bahwa mengambil keuntungan yang berlebihan adalah riba dalam sejarah Rasulullah tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan mohon penjelasan dari Ustaz mengambil keuntungan yang dimaksudkan disini mengambil keuntungan dari apa namanya dari apa saja yang menjarah manfaat bahwa riba apa saja yang diambil manfaat dari apa namanya muamala maka itu termasuk riba yang dimaksudkan disini dari hutang piutang mengambil manfaat dari hutang piutang itu adalah termasuk riba misalnya begini ada orang yang saya ingin pinjam uang pinjam uang sama si A tapi si A mengatakan apa jaminan kamu pinjam uang sama saya oh jaminannya adalah sertifikat tanah ini silahkan anda manfaatkan maka ini adalah apa ini termasuk riba artinya apa ini sertifikat tanah kemudian sertifikat tanah ini dipakai dimanfaatkan oleh apa namanya yang menghutang sertifikat tanah ini dipakai untuk hutang kepada bank yang lain dia hutang kepada ini mengambil manfaat dari sertifikat atau mengambil manfaat dari misalnya apa namanya dari tanah oh ini kan tanah digadaikan di apa jaminkan kepada atau digadaikan tanah ini digadaikan kemudian tanah ini ditanami menghasilkan buah menghasilkan hasil nah keuntungan dari hasil menanam apa namanya tanaman di tanah tersebut sebagai jaminan maka ini adalah termasuk riba atau misalnya saya pinjam uang kemudian motor saya harus digadaikan motor saya harus dititipkan sama yang menghutangi jadi kalau saya bayar baru motor ini dikembalikan nah selama motor itu apa namanya motor itu dimanfaatkan dipakai keliling dipakai ini dipakai bisnis kemudian mendatangkan hasil maka ini termasuk riba artinya apa saja yang diambil manfaat dari apa namanya dari hasil hutang pihutang maka itu adalah termasuk riba wa allahu ta'ala baik terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan kemudian pertanyaan selanjutnya hukum jual beli kucing adalah haram apakah tukar menukar kucing ditukar dengan barang dengan harga yang senilai apakah ini juga masuk dalam hukum jual beli tersebut Ustaz kalau kita katakan jual beli kucing jual beli kucing itu adalah haram karena Nabi SAW mengatakan dalam hadith Abu Huraira dengan sanat yang sohe Rasulullah SAW melarang kita jual beli kucing jual beli kucing adalah termasuk yang diharamkan kenapa karena kita katakan banyak dari sisi haramnya kita jual beli kucing pertama kucing itu adalah haram untuk dikonsumsi kemudian yang kedua memelihara kucing itu juga ini adalah termasuk pemborosan karena ngasih makan kucing itu biasanya lebih besar daripada ngasih makan anaknya ngasih makan anaknya dan ini terlalu berlebihan ada pun misalnya dia mendapati kucing kemudian dipelihara maka itu gak ada masalah artinya ada kucing yang liar yang dia datang ke rumah dia dia kasih makan akhirnya kucing itu ada di rumahnya dia apa namanya maka itu adalah buli tapi kalau itu harus membeli maka itu tidak tidak buli maka kucing kalau ditukar dengan motor ditukar dengan gimana kalau motor kucing saya ditukar dengan motor ditukar dengan ini boleh apa tidak nah maka apa namanya kalau ditukar motor anda yakin bahwa kucing ini nanti akan apa akan dikonsumsi ditukar motor ditukar motor maka tukar motor ini adalah termasuk haram kalau anda meyakini kalau nanti kucing ini saya tukar nanti dia akan diperjual belikan lagi dan harganya bisa jadi dua kali lipat dari motor kalau dia beli maka apa namanya ini termasuk yang haram tapi kalau misalnya dia tukar dengan begitu saja dengan apa namanya tukar dan yang menukar ini atau yang yang menukar ini dia mengatakan apa ini motor saya saya ikhlaskan dan kucing ini saya ambil dan kucing itu hanya dipelihara biasa tidak sampai kemudian berlebih-lebihan maka itu adalah termasuk buli tapi kalau misalnya nah dia perjual belikan lagi dengan harga dua kali lipat dari motor dia dapat keuntungan satu motor maka ini termasuk yang tidak tidak dibolehkan Allah kutala baik terima kasih Ustadz atas jawaban yang diberikan Ustadz mau tanya bolehkah apa ini bolehkah kita memberi atau sebagai pelanggan di sebuah toko yang telah jelas bahwa keuntungan toko tersebut akan disumbangkan kepada masyarakat umum atau tempat peribadatan yang lain atau non muslim jadi biasanya Ustadz kita belanja di sualayan terus recehan kembaliannya bisa disumbangkan bisa disumbangkan apakah ini diperbolehkan Ustadz kalau sumbangan ini adalah apa namanya sebenarnya kita mengatakan kalau antum ridho itu gak ada masalah tapi kalau misalnya anda yakin bahwa sumbangan ini akan disumbangkan kepada untuk apa namanya untuk sebagai pendanaan memusuhi kaum muslimin maka sumbangan ini termasuk haram menyumbang ini adalah termasuk yang haram kalau kita katakan adalah sumbangan ini untuk melawan kaum muslimin untuk misalnya pendanaan untuk kemudian apa dana ini dipakai untuk kemudian ya apa istilahnya untuk melawan kaum muslimin itu sendiri maka sumbangan ini adalah haram kita sumbangkan kalaupun misalnya tidak ada uang receh kita mengatakan adalah apa kita berusaha untuk kemudian apa ya walaupun 50 rupiah 25 rupiah kita mengatakan saya tidak ridho dengan itu saya tidak ridho karena memang itu mata uang yang memang sama sekali tidak ada ya sudah kita katakan misalnya di di supermarket ini ada 25 50 rupiah memang tidak ada uang kembalian kemudian kita mengatakan hati saya saya tidak senang yang jelas kita harus tidak bisa mengingkari dengan lisan kita dengan perbuatan kalau tidak dengan hati kita saya tidak setuju dengan adanya sumbangan itu tapi itu karena terpaksa karena tidak ada lagi uang receh kita juga tidak punya uang 50 rupiah kita juga tidak disana juga tidak punya ya mau tidak mau ya sudah tapi kita tidak ridho dengan sumbangan-sumbangan untuk memerangi kaum-kaum muslimin Allah baik terima kasih Ustaz atas jawaban yang memberikan Ustaz bagaimana seharusnya kita dengan makanan-makanan yang tidak jelas halal dan haramnya seperti makanan yang dibuat atau dibuat atau diraci dengan menggunakan kuas dengan bulu babi apakah itu dan kita tidak mengetahui proses dari pembuatannya bagaimana solusinya kita tadi pakai dari awal saya sudah memberikan mukodima bahwa hukum masal segala sesuatu itu adalah halal kalau Anda masuk ke restoran manapun Anda masuk ke warung manapun kita katakan kita hukumi semua makanan yang ada di restoran itu semua makanan yang ada di warung makan itu adalah halal sampai betul-betul datang bukti bahwa ada makanan itu adalah haram jadi makanan ini adalah haram selama tidak ada bukti maka apa namanya selama Anda tidak tidak apa namanya Anda tidak tahu bahwa itu adalah dari haram maka itu hukum masalnya adalah halal bagi Anda misalnya salah satu contoh misalnya kita mendapati di berita bahwa ada restoran makanan yang mereknya terkenal masih itu adalah mengandung unsur haram unsur babi itu apakah itu roti atau makanan atau yang lainnya ada campuran saya kira berita yang terkenal lagi dimana itu di Balipapan di Kalimantan di restoran ada restoran ini adalah apa kita katakan adalah apa namanya atau misalnya ada lagi merek roti yang itu tidak mendapatkan lisensi dari MUI itu label halal ada apa namanya tidak mendapatkan label halal dari MUI jadi karena label halal dari MUI itu kan ada ada istilahnya perpanjangan ada batas waktu dan itu ada perpanjangan nah ini tidak melakukan perpanjangan ada yang tidak melakukan perpanjangan maka ini adalah apa ini kita katakan kalau yakin bahwa yang dicampurkan roti ini adalah dari yang haram maka tidak boleh kita beli termasuk yang tidak boleh kita kita konsumsi kenapa karena itu adalah apa dari mencampurkan antara yang halal dengan yang haram itu adalah termasuk perkara subahat artinya kalau itu sudah ketahuan kalau yang tidak ketahuan ya sudah kembali ke hukum asalnya bahwa itu adalah halal kembali ke itu adalah halal seperti misalnya ada roti kuasnya pakai dari kuas misalnya bulu babi kita gak tahu apakah prosesnya membuat roti itu dari kuas dari bulu babi atau tidak ya kita gak tahu kita hukumi roti ini adalah halal roti ini adalah halal kita makan saja sampai kemudian datang dalil oh ternyata pabrik ini menggunakan kuas dari babi sejak itu maka tidak boleh anda makan kalau anda ketahui bahwa memang menggunakan dari barang yang haram atau dicampurkan dengan barang yang haram maka itu tidak boleh ya sudah berarti saya berhenti makan sejak dia mengetahui bahwa itu sudah dicampur dengan barang yang haram dan kalau anda tidak tahu bahwa itu adalah barang yang dicampurkan dari yang halal dengan yang haram sudah kembali ke hukum asalnya bahwa itu adalah buli seperti kita misalnya begini misalnya makan pisahat silahkan anda makan pisahat itu aslinya adalah halal kecuali nanti ada delil ternyata apa pisahatnya dicampur dengan artinya roti bukan merek pisahat dagang tapi maksudnya roti semacam itu adalah apa namanya dibuat ternyata dicampur dengan barang yang haram ya sudah kita katakan itu adalah apa haram tapi kalau misalnya ya hukum aslinya pisah itu adalah halal sampai kemudian datang delil yang menyatakan bahwa itu adalah haram Allah ta'ala alam baik terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan Ustaz bagaimana dengan menjual obat yang ada alkoholnya dengan konsentrasi yang sedikit apakah diperbolehkan mau sedikit atau banyak itu adalah haram jadi alkohol dengan 0,5% dengan 3% dengan ini adalah termasuk yang di yang diharamkan ada yang mengatakan loh 3% itu kan tidak berpengaruh dengan 1 ton lah kalau 1 ton 3% juga berapa kilo kan gitu kan jadi jangan jangan dilihat pada 3% nya 3% nya dari 1 botol itu 3% itu kalau kita katakan adalah apa karena Nabi S.A.W. mengatakan apa kalau diminum yang sedikit itu bisa memabukkan maka yang banyak itu adalah haram maka alkohol itu bilijema jadi alkohol itu adalah ijema ulama itu adalah haram untuk dikonsumsi mau itu sedikit mau itu banyak itu adalah termasuk yang di yang diharamkan kalau dicampur dengan alkohol maka kita katakan itu adalah haram begitu juga dengan digunakan dengan obat termasuk di dalamnya adalah obat maka obat ada obat batuk yang menggunakan sekian persen itu adalah termasuk yang tidak maka apalagi sampai besar apalagi sampai besar makanya adalah termasuk yang tidak yang tidak dibolehkan saya juga pernah beli obat saya dapat titipan disuruh belikan obat Shinsei Shinsei ini dari Cina ya di Maliboro disitu racikan itu racikan saya cuma dapat kertas saya juga gak tahu saya cuma ditip-tipis saya terus saya ke apotek di di Maliboro itu Shinsei obat Cina saya tanya untuk obat ini untuk apa ini untuk supaya operasi dalam jadi kalau orang yang habis operasi minum obat ini lancar apa namanya bisa melu membersihkan luka yang di dalam dan bisa mengobati mengeringkan luka yang di dalam kemudian sudah dia beli itu saya dapat itu kan cuma titipan ya itu ada satu enam kapsul enam kapsul racikan kemudian karena itu sudah dimasukkan botol ada kertasnya saya baca kertasnya ada bahasa Cina ada bahasa Inggris kemudian saya pakai saya baca bahasa Inggrisnya termasuk kandungan dari obat ini itu adalah dari sneggel ada apa iya ular kobra dari empedu ular ada dari empedu ular maka saya langsung mengatakan kepada yang membeli ini saya karena sudah bayar 220 ribu itu cuma dapat enam kapsul itu saya kemudian apa namanya saya sampaikan bahwa ini terbuat dari ular bahan ular ini adalah haram akhirnya dibuang percuma di tong sampah artinya apa ini termasuk yang kita katakan adalah termasuk apa namanya yang tidak yang tidak diperolehkan wallahutala'am baik terima kasih set atas jawaban yang diberikan pertanyaan yang terakhir tidak bisa kita bacakan semua masih banyak ini yang terakhir waktu kita tidak mencukupi kita tahu bahwa Amerika merupakan penyokong dana bagi Yahudi dan Israel pertanyaannya apakah tidak sebaiknya kita meminimalkan bermuamalah dengan Yahudi dan sekutunya jasa kelahir set atas jawaban yang diberikan ini apa namanya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin ini sangat saya berapa kali dapati orang yang memboikot produk-produk ini itu rata-rata dari takfiri dari orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin orang kaum muslimin yang suka makan di ini menggunakan produk orang kufar dianggap nanti bukan produknya yang diboykot tapi nanti orang yang membeli produk dari orang-orang kufar itu nanti yang ditahdir itu nanti yang dikafirkan jadi bukan sebenarnya intinya bukan produk tetapi nanti kepada yang kaum muslimin yang dianggap itu adalah bermuda-muda dengan orang kufar sehingga kemudian mereka mengkafirkan ini adalah apa namanya kemudian yang kedua bahwa tidak bisa kita mengatakan mengatakan apa namanya jual beli sama orang kufar itu adalah haram itu gak boleh karena secara hukum syariat bermuamalah dengan orang kufar itu adalah boleh hukum aslinya itu adalah boleh sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa ini adalah tidak tidak boleh kita tidak bisa sampai mengatakan apakah betul Amerika kemudian produknya digunakan adalah untuk memerangi kaum muslimin kita katakan adalah apa namanya sudah itu urusan dia ada pun misalnya dalam jual beli jual beli itu adalah apa jual beli adalah masuk dalam kategori itu adalah halal kita bermuamalah dengan orang yahudi bermuamalah dengan orang nasrani bermuamalah dengan orang musrik rasulullah pun juga bermuamalah dengan orang orang musrikin itu adalah apa namanya bermuamalah dalam hal biasa maka ini adalah termasuk artinya apa namanya kita katakan bahwa itu adalah apa boleh dan tidak ada dalil yang melarang wallahu ta'ala alam baik jasa kalahir kita ucapkan atas jawaban-jawaban yang diberikan oleh ustaz fahrudin dan sedikit aja minta sedikit kesimpulan sebelum kita menutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini yang harus kita tekankan yang harus banyak kita pelajari dari berkaitan dengan masalah muamalah itu adalah dalil-dalil yang mengharamkan ini yang harusnya kita pelajari dan tentunya sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang haram itu jauh lebih sedikit daripada yang halal yang haram itu jauh lebih sedikit maka ini kebanyakan kaum muslimin tidak tidak perhatian jadi yang halal itu yang dicari yang dicari dalilnya sementara yang haram tidak pernah dicari dalilnya ini adalah apa ini halal apa tidak ini halal apa tidak ya kan sebanyakan kaum muslimin itu kalau dia bertanya ustaz ini undur-undur halal apa tidak ustaz ini ulat halal apa tidak ini ustaz ini yang ditanya itu adalah tidak usah tanya halalnya mestinya apa semua yang diperjual belikan itu langsung kita hukumi bahwa itu adalah halal langsung saja kita katakan itu adalah halal sampai datang dalil yang menyatakan bahwa itu tidak boleh dan ini kesalahan yang terjadi adalah apa pertanyaan yang keliru besar adalah apa muamalah kita tanya ini halal apa bukan itu salah pertanyaannya itu juga jangan ini halal apa bukan itu jangan itu pertanyaan yang keliru mestinya apa apa namanya ada gak dalil yang mengharamkan ini ada gak dalil yang mengharamkan ini ini yang perlu kita pelajari ini yang adalah apa namanya yang yang harusnya kita pelajari adalah mana saja yang diharamkan oleh oleh syariat artinya kalau secara hukum misalnya begini bagi pedagang itu gampangnya itu pedagang adalah tanya ke mui mui mana saja produk yang haram mana saja produk-produk yang diharamkan oleh mui nah itu yang itu yang kita pelajari oh ini ternyata mui mengharamkan ini mengharamkan ini mengharamkan ini ya sudah itu saja yang kita yang kita pelajari ada pun yang halal gak usah ditanya lah kalau misalnya halal ternyata apa namanya mui itu kan tidak semuanya harus mencatat bahwa ini adalah halal atau tidak jajanan pasar itu kan gak perlu ditanya label halal atau tidak ya sudah jajanan pasar kita katakan semuanya adalah halal sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa itu tidak tidak boleh Wallahu ta'ala saya kira itu yang bisa sampaikan Wallahu ta'ala Assalamualaikum gimana menarikkan videonya saksikan video-video UFIT TV lainnya di www.ufit.tv nonton UFIT TV yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati